yang minta rematch itu adalah fans fans minta untuk rematch karena merasa tidak puas dengan penampilan saya terakhir ya.. minta rematch, yaudah kalau emang boleh diujinkan untuk rematch, why not tolong setuju nggak kalau ada rematch? ya.. saya sih tunggu itu karena kemarin waktu saya fight, itu pertandingan yang membuat saya tuh saya mainnya santai maksudnya saya tuh nggak gebu-gebu untuk menang karena saya maunya, udahlah biarin aja gua menang atau kalah, salah menang syukur, kalah yaudah itu yang terjadi kenapa? karena sabuk saya masih ada di rumah oh.. berarti kemarin itu bukan perebutan sabuk juara? perebutan sabuk juara, yang dia ambil sabuk yang di perebutkan oke.. sedangkan sabuk saya masih ada di rumah, sabuk abadi oh.. dan saya sudah merasa cukup untuk itu oke, kalau seandainya terjadi rematch, apa yang akan koahong evaluasi dari pengalaman bertandingan yang kemarin? jadi yang jelas kalau saya terjadi rematch yang saya pastikan latihan, karena dari kemarin saya tuh nggak latihan sih sebenarnya saya santai-santai kemarin saya jalan-jalan ke Manila, saya jalan-jalan ke Singapura saya nikmatin hidup gitu sudah tahu mau tanding, tapi saya jalan-jalan gitu itu.. itu kejalanannya jadi.. mungkin karena ngerasa gini, sorry Niko, bener nggak? eh.. ah.. gue udah 9 kali kemarin menganggap remeh, akhirnya kalah kalau saya nggak, saya menganggapnya bukan karena saya menganggap dia remeh justru saya tahu dia fighter yang.. bagus? bagus, kenapa? kalau udah bisa nantang saya, pasti dia fighter yang diperhitungkan oke.. saya tahu itu banget cuman saya lebih condong ke arah, yaudah gua udah menang 9 kali terus nih bosen juga menang mulu apalagi menangnya sekali pukul, sepol jatuh oke, oh.. itu yang pernah terlintas di dalam pikiran saya, otak saya yaudahlah, gua kalah juga nggak apa-apa cuman nanti pas rematch, nah itu baru menaikkan adrenalin saya lagi saya lebih antusias untuk ngalahin karena kemarin itu saya ngerasa, ya saya menang terus udah itu menangnya gitu-gitu juga gitu sabuk juara saya udah ada apalagi yang saya kejar biasa orang kalau udah punya duit banyak duitnya itu udah nggak dia cari lagi tapi gimana caranya dia bisa kasih ke temen-temen dia kasih gimana caranya untuk bangkitkan orang ngebangun orang, ngebangun jayasan seperti itu kurang lebih jadi saking menangnya keseringan bukan karena sombong, tapi karena ngerasa sering menang jadi kayak ngerasa, kapan ah sekali-sekali mau kalah gitu pada saat saya kalah, saya berasa adrenalin naik lagi tapi antusias jiwa rivalitas saya untuk fight ada lagi gitu keluar lagi? keluar lagi mendapatkan semangat seperti di awal-awal petani yes, nah kemarin gue sempet hilang sempet hilang, kenapa? karena setelah gue lawan Theodore Ginting pada saat Theodore Ginting kalau udah gue kalah kan, gue udah nggak ada lawan lagi kan sombong amat udah biasa aja gitu nggak greget nah ini gue greget nah diajakin rematch, oh oke banget gitu dan itu kan hasilnya beda iya iya oke oke, gue ngerti perasaan jadi karena sering menang, jiwa fightingnya tidak menggelora seperti dulu iya awal-awal iya, kalau dulu gue harus menang nih gue harus dapetin sambut juara pertama kan, gue menang gue harus membanggakan institut judisu Indonesia gue kedua, waktu gue fight, gue gimana caranya nih gue bisa masuk dalam perhitungan mereka udah mereka mau perhitungkan gue untuk gue ikut turnamen setelah turnamen, gue tanding gimana caranya gue bisa dapet itu sambut juara setelah gue dapet sambut juara, gimana caranya gue bisa dapet sambut abadi di sini, sambut abadi gue udah dapet tapi nggak akan ke siapapun nggak akan ke siapapun, dan itu yang bikin gue kayaknya udahlah, ada kata enough udah dong, tangan gue cedera bukan gara-gara tangan cedera lantas gue kalah nggak sebenarnya gue nggak perlu fight dengan rekor 9-0 pun gue udah menang maksudnya, yaudah lo mau ambil sabuk, gue juga masih ada sabuk pribadi gua kok, sabuk abadi gue masih ada lu mau side fight aja, jadanya gue nggak perlu cuma, jiwa rivalitas itu daripada gue nyerahin sabuk gue sia-sia ke orang lebih baik, gue tuh bener-bener fight untuk mempertahankan sabuk suksesnya, sukses urusan belakangan dengan kondisi tangan yang nggak memungkinkan karena dokter udah bilang, saya nggak boleh tanding sebenarnya udah di phone-in kok ini patah atau gimana? patah, jadi patah bambu ini tuh remuk, hancur masuk ke dalam bambu itu pake apa sih? bisa terjadi patahannya kok? kuncian atau? pukul oh pukul kan ada print ya kok? iya, jadi pukulan gue saking kencengnya bikin gue patah sendiri oh jadi pukulnya patah karena mukul, patah sendiri? jadi pukulannya terlalu kenceng, patah ini kelapuk gini ya? patahnya kelapuk ke dalam gitu? apa ke.. patahnya udah ininya masuk ke dalam berarti sudah operasi atau gimana? ini udah operasi, cuman nggak sempurna berarti nggak bisa rapet gini gak ya? nggak bisa rapet gini aja ya? iya, jadi kemarin waktu fight pun kondisinya begini oh iya makanya kemarin saya fight, saya pakenya tangan kiri lebih banyak baik-baik tangan mungkin kan nggak dioperasi lagi sehingga bisa sempurna? karena kan kalau gini gimana? boleh, kalau doang makanya gini oh nggak, hilang separoh ya? hilang, hilang separoh ini kalau kemarin, maaf-maaf kata kalau misalkan kemarin saya pake tangan kanan itu udah lain cerita urusan tidur gitu oh iya itu udah beda oh berarti salah satu istilahnya senjata dalam perang satu senjata nggak dipakai nih ya? satu senjata gimana? mana ini senjatanya basoka lagi nih? nah udah itu efek trauma trauma after mukul orang kan patah udah itu pada saat gua mau mukul lagi nih ada rasa sakit nah benar ini sakit semua nih, masih sakit semua dan yang bikin gua nggak bisa narik real-life tattoo itu karena sih, ini gua nih semua sakit oh bener, gua ngeliat ke waktu sebenernya sudah beberapa kali masuk tuh ya? dapet ini gua nggak bisa ini gua sakit oh gini ini gua sakit makanya gua mukul tuh pake tangan kiri ini tuh nggak bisa pake lagi nah itu itu permasalahannya oke kok, gua tadi sempet share foto kita berdua gua minta follower gua kalo ada yang mau nanya kita kasih kesempatan kita jawab gua ya nih, pertanyaan dari follower gua yang tadi upload gua open QME bareng sama apa kalian saling cinta? ya ya, kita foto kita berdua ya kita saling cinta hahaha tidak ada gendam nih, kok dari putra MDNR kok kemarin bisa kalah padahal posisi sudah menguntungkan? kok di bawah udah, di belakang udah dapet kenapa bisa kalah kok? momen itu padahal golden moment untuk menurut ya itu mungkin karena posisinya kurang beruntung aja oke oke kemudian oh terus ini bener ya sama ini kok setelah Ko Ahong lawan Theo ini dari Eva Naryatama setelah Ko Ahong lawan Theo apakah tangan kanannya B aja? atau tambah parah kok? soalnya kan tangannya Ko Ahong belum sembuh total sedangkan power yang dikeluarin Ko Ahong lumayan besar eh, tangan masih baik-baik aja cuma ini mau dibawa ke dokter operasi lagi supaya bisa fight lagi oh berarti bongkar ulang bongkar ulang itu rencana mau dimana Pak? emm.. Indolong di Indonesia ya? di Indonesia nih, dari Henry underscore 30 kemarin waktu fight emang kalah atau ngalah? hehehe sudah 90% mau ngunci gimana tuh ceritanya? enggak itu saya kalah emang kalah ya? kalah dari n.ted420 ko, pelatihan setiap hari jam berapa? dan berapa jam? enggak tentu kadang sore kadang malem kadang pagi cuma kalau latihan bisa 2 jam 3 jam oke, itu udah menjawab ini ada Pak Rudin ada Skor Borges gimana rasanya gelarnya diambil sama Teo? jawab bang Ahong gelar saya diambil biasa aja karena gelar gak ada yang abadi oh enggak jadi menang kalah itu udah biasa banget karena untuk seorang juara bukan karena sabuknya tetapi karena mentalnya gelar jam sabuk hilang biasa tapi mental kalau sampai hilang luar biasa itu yang harus dijaga mental Riko nah ini apa persiapan ke depan ko, om kalau rematch dengan Teo? tadi udah dijawab ya dari David Pratama tadi udah dijawab lengkap dan jelas bang kapan 1x1 sama Ko Rodi nganterin nyawa gue kalau sama dia kalau gue dibikin sama lu ngadu adu kata-kata manis kalah gue kalau adu gombal gue berani ayo siapin ringnya gue adu gombal lawan ko ahok kalah gue adu MMA mendingan gue nganterin gue bilang ko maafin saya menang izin olfaijin mohon maafnya dan batin udah udah lupa sekalan nih aku pendukungmu ko nih dari Dewi Rizal aku pendukungoko rebut kembali milikmu sampaikan salam buat koko ya kan tuh dari Dewi thank you kong pendukung tuh luar biasa ya memberikan support apa arti fans atau pendukung buat koko? salah satunya memang fans itu itu yang paling bisa ngebangkitin kita punya kalau misalkan kita lagi lagi down nah itu ada fans yang selalu ko jangan nyerah ko jangan takut ko maju terus semangat terus nah itu yang bikin kita lebih lebih mendapatkan kayak tenaga baru ya udah itu kita lebih nggak kayak nggak sendiri gitu ada yang nemenin mereka yang memahamin kita gitu nah kayak temen-temen mungkin disini lihat wahanku kayaknya ngalah sih gini-gini nah itu sebenarnya kembali untuk dilihat sama temen-temen sendiri sih sebenarnya itu fans fans buat saya itu ya kita bisa nggak kenal nggak pernah bertemu bertatap muka tetapi mereka bisa mendukung kita mereka bisa nge-doain kita yang baik nah tujuannya yang paling penting dari fans itu pada saat doanya itu diberikan kepada kita itu yang paling penting jadi bukan waktu pada saat kita naik bukan pada saat kita terkenal tetapi pada saat kita jatuh fans itu masih ada nggak? masalahnya kan disitu kan seringkali orang bilang fans gue fans sama lu tapi yang ada setelah gua kalah gua ditinggalin nah tetapi disini walaupun gua tau sekarang gua punya fans bener-bener fans itu dari pada saat gua jatuh pada saat gua udah nggak jadi juara tetapi mereka masih mau sama gue gitu masih ngedoain gue masih ngedukung gue dan itu yang paling penting oke jadi fans jatuh itu fans yang selalu ada di saat kita menang ataupun kalah iya kok gimana rasanya kita lagi tanding nama kita dipanggil-panggil didukung nah itu itu semangat banget itu semangat banget oke nih dari kerista sembiring dua-dua bang Ahong makan apa kok pukulannya keras amat bang Denny makan apa kok rayuannya manjur amat hahaha dia tadi lu minumnya kebanyakan jamu tadi brontowali brontowali itu gara-gara jamu brontowali nah itu pahit banget jadi mulutnya udah nggak bisa ngulain kata-kata pahit tapi yang keluar kata-kata manis idih hahaha karena kata-kata manisnya itu udah apa pahit rasa pahit itu udah di telun semua idih wah yang keluar kata-kata yang manis bener kalau saya ada cewek yang tadi gombalin aku dong nggak usah saya gombalin semua cowok akan menjadi cowok yang romantis kalau dihadapkan cewek secara di kalan yaaah hahaha jadi itu gue royong tuh hahaha gue sering nonton dia gue bingung itu kata-kata dari mana bisa aja hahaha jadi gue gini kok gue tuh kalau di rumah ya gue tuh stok rayuan banyak karena gue kalau di rumah gue ngeliat benda apa nih misalnya rice cooker rice cooker apa ya rumahnya pikir oh dapet tulis misalnya seandainya kamu jadi nasi aku pengen dia jadi rice cookernya ini kenapa jadi aku bisa menghangatkan kamu terus nah hahaha iya kan gitu ada sendok apa kamu tetang sendok ya emang kan kamu selalu mengharung-harung hatiku iya hahaha gue masih banyak belajar nih dari lu jadi gitu kalau gue sering karena semua acara semua tim kreatif dari banyak tv setiap gue bintang tamu pasti gue suruh gue gombal gitu mulu gombal jadi gombal itu di otak gue nggak tanya nafas iya makanya gue liat lu gombal itu udah bukan yang gombal kayak dipikirin dalam otak tapi ngalir gitu aja sama kayak fight oh fight nya gue ngalir nah gombalannya lu tuh ngalir gitu teman-teman kita ngalir bareng ya iya tau seandainya lu cewek gue akan gombalin gini kamu tau gak kalau aku pengen berubah jadi benda aku pengen berubah jadi apa iya aku pengen jadi kacang otak kamu emang ya emang kenapa biar aku bisa dilihat bimbi sama paman iya nih karena gue jago gombal gue bisa meragain gombalin dia tapi lu please jangan minta tolong dia buat banting gue ya maki gue tau nih ada yang nanya lagi nih oh ini dari Gusti Maulida Pamungkas tantang lagi sebenarnya bisa menang kalah stamina aja kemarin saya sudah menduga pasti menang support buat rematch belakang gue ya iya 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 nah itu juga yang yang semoga bisa terjadi saya juga termasuk yang menunggu karena dua fighter ini sama-sama keren pasti akan jadi pertandingan yang luar biasa untuk kita tonton pengennya sih lebih lama lagi jadi puas nontonnya kemarin satu ronde aduh aduh ada seru banget pegatimu itulah kalau pertarung-pertarung berkelas bertanding oh satu pertanyaan terakhir yang banyak banget yang tanya waduh 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 matahin leher Denny Cakur baru detik gua detik patah leher gua kalau sama Neko tanya tips dan triknya jadi pertarung yang hebat gimana dong Kang Denny oke siap ini dari Muhammadil Ham Nur Fajar mungkin dia senang dunia ini nih ko tips dan trik jadi pertarung yang hebat pertama menurut saya yang dilatih itu mentalnya dulu sih kalau untuk menjadi seorang pertarung yang hebat itu mental karena pada saat mental kita nggak kuat menerima kekalahan kita itu jadi mental kesundang setuju dan kita nggak bakal bisa bangkit nah itu itu permasalahan yang sering terjadi kedua jika kita menjadi juara kita mesti berlaku atau berlagak seperti seorang juara jadi maksudnya mental seorang juara itu nggak bisa dibikin tetapi didapat didapat dari mana? latihan tempaan pembelingannya nah itu yang terjadi sebetulnya jadi untuk menjadi pertarung yang hebat apa sih yang dibutuhkan? mental mental bukan teknik teknik bisa dipelajarin teknik bisa dipelajarin mental sopan santun hargain orang hormatin orang itu yang kadang kita lupa dimana pada saat kita itu merasa hebat kita lupa sama yang di bawah kita kita lupa sama orang yang mendukung kita biasanya begitu dan keseringan juga makanya kenapa saya bilang mental juara itu pada saat kita bisa menerima kekalahan itu itu yang paling hebat makanya kenapa saya punya sabuk melayang hilang tetapi teman-teman masih panggil saya sebagai CHEL CHEL kenapa saya masih bilang sebagai juara sejati karena pada saat kita kalah sabuk kita diambil tapi sifat jiwa satria kita itu untuk menerima kekalahan malah lebih baik dibandingkan yang menang makanya pada saat saya kalah kemarin yang nyorakin saya yang foto sama saya jadi saya bingung harusnya kan udah saya kalah udah hilang kan? nggak ada orang sama sekali ini saya kalah yang nungguin tuh ribuan orang di depan malah lebih respect malah lebih respect yang dilihat sama orang pada saat kita menjadi juara bukan medalinya bukan sabuknya tetapi jiwanya kita kita punya ini respect nggak sama orang? itu aja sih luar biasa nah jawaban itu sepertinya menjadi jawaban terakhir buat kita Koh terimakasih thank you sudah datang ke rumah sudah bisa ngobrol-ngobrol kapan-kapan kurangnya kopi kopi? datang ke sini nggak dikasih kopi wah saya siapin nanti tadi malah minumnya brontowali hahaha jadi tadi gue bocorin dikit ya tadi waktu di sini sebenarnya kita menyiapin brontowali untuk Marcel Marcel baru minum dikit pahit ah masa lho orang gua minum jus manis iya kok punya saya pahit tau sendiri kan cairan brontowali itu biangnya pahit kok kayak nggak percaya ah sini coba dia minum 1 glass lu teriak langsung buh air apa ini hahaha air apa itu pahit banget ya itu pahit banget itu baru pertama kali gua minum sesuatu yang pahit hahaha pahitnya sampai ke pahitnya udah ketelan masih pahit hahaha tapi tenang aja itu jamu buat stamina tubuh baku ini ngebayangin aja masin lo hahaha Koh terimakasih semoga kita bisa kontak terus gua tunggu gua pengen banget nonton channelnya dari me oke sehat selalu Koh Ahok ini punya channel youtube juga apa nama channel channel youtube gua Rudy Gunawan Ahok Rudy Gunawan Ahok biasanya bahas apa di channelnya Koh Ahok biasanya gua self defense gua ngelatih orang gimana caranya untuk mukul orang KO gimana caranya kalo misalkan lu lagi kondisi terdesak lu harus ngapain gitu hmm jadi kita-kita nih yang awam dengan disitu bisa belajar langsung ya bisa belajar langsung kalo dihadapkan pada masalah A lu dipukul bagian ini atau lu dikunci bagian ini caranya begini iya ada lengkap di channelnya lengkap disitu silahkan jangan lupa di subscribe juga Rudy Bunawan Ahok Sampai ketemu lagi dulu bye terimakasih thank you terima kasih terima kasih di subscribe